Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, Minggu 14 Juli 2024 Tak bulan pot anggur trans, teman-teman Alhamdulillah, sekarang sudah berusia 125 hari, ya teman-teman Waktu itu saya tanam bulan Maret, awal Ramadan, ya teman-teman Sekarang sudah bulan Juli 2024 Ya, sudah berusia 4 bulan lebih, teman-teman Kita lihat gaunya itu libar-libar, ya teman-teman Daunnya lebar sekali, ya teman-teman Panjang pohonnya itu hanya 2 meter saja, teman-teman Panjang pohonnya 2 meter, yaitu batang primer, batang sekunder, dan batang tersier, ya teman-teman Pohon anggur Jenis anggurnya itu anggur trans, teman-teman Nah, ini teman-teman Ini batang Batang primernya, ini teman-teman Ini namanya Bawah sini Dan media tanamnya itu hanya menggunakan kompos, ya Ini sudah saya topping dengan kuhi, ya kuhi kambing, teman-teman Di batang Dari batang lokal yang bawah ini, ya teman-teman Terus ini kita Sambung pucuk di sini, teman-teman Dengan anggur trans Akan tetapi agak gepeng, ya ini teman-teman Mungkin Kekurangan surahara mungkin, ya teman-teman Ini tersier yang pertama, ya teman-teman Yang pertama Sudah berwarna coklat, ya teman-teman Ya, usianya sudah 4 bulan, ya teman-teman Waktu itu, di setiap 6 daun itu saya batasin, ya Saya potes pucuknya, teman-teman Tersier yang kedua ini, teman-teman Sama Semuanya ada 6 daun Saya potes di sini Tumbuh lagi, ya teman-teman Tumbuh lagi Berapa daun, ini ada 3 daun Saya potong, masih terlihat, ya Pukas potongannya, terus tumbuh lagi Di sini saya potong lagi, tumbuh lagi, teman-teman Belum dipotong lagi, teman-teman Tujuannya agar nutrisinya Fokus untuk membesarkan batang tersier, ya teman-teman Tersier yang ketiga, ini teman-teman Setiap tersier ini panjangnya sekitar hampir 1 meter, teman-teman Sebetulnya yang bagus itu sekitar 1 meter setengah atau Itu baru kita potong ya pucuknya, ya Agar nutrisinya fokus ke batang tersiernya, ya teman-teman Ini karena media tanamnya potnya hanya menggunakan barang bekas, ya itu dari galon bekas, ya teman-teman Potnya dari galon bekas, yang terbatas ya, makanya tersiernya saya bikin hanya 1 meter saja, teman-teman Pada kesempatan kali ini saya hanya akan melakukan penyiraman dan pemubuhan, ya teman-teman Pupuknya yang akan saya gunakan menggunakan pupuk MKP, teman-teman MKP dan akan saya tambah KNO3, teman-teman Oke, langsung saja saya persiapkan pupuk, teman-teman Oke, airnya sudah saya siapkan, ya teman-teman Sebelumnya saya akan melakukan pengisian air tandon, ya teman-teman Jadi, yang bawah ini berisi air biasa, teman-teman Dan saya kasih sumbu, ya teman-teman Media tanamnya ada sumbunya, jadi penyiramannya itu lewat sistem sumbu atau kapiler, ya teman-teman Nanti akan saya isi dulu, teman-teman Oke, sudah selesai ini pengisian airnya, ya teman-teman Dan akan saya lakukan pemupukan, teman-teman Untuk pemupukan kali ini saya menggunakan pupuk MKP, ya teman-teman MKP dan KNO3 Nitrogennya 13 dan kaliumnya 46, ya teman-teman Protifnya sendok saja, teman-teman Untuk pupuk KNO3-nya dosisnya hanya 1 sendok Bahkan kurang, ya teman-teman Mungkin setengah sendok, ya Setengah sendok makan, ya teman-teman Kita larutkan dengan air Kira-kira ini Sekitar 8 liter, ya teman-teman 8 liter atau 7 liter, ya Tadinya 10 liter Saya buat Mengisi air tandon, ya teman-teman Oke, sekarang Pupuk MKP-nya sama, ya teman-teman Pupuk MKP-nya juga sama, ya teman-teman Sekitar 1 sendok atau setengah sendok, ya teman-teman Lalu kita aduk, ya teman-teman Oke, tinggal kita siramkan secukupnya saja teman-teman Secukupnya saja Dan nanti sisanya Akan kita siramkan ke Tanaman-tanaman yang lain, ya teman-teman Namanya banyak teman-teman Oke, sekian dulu video dari saya, ya teman-teman Sekala salah dan kilap, mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh